Terima kasih Maka kerja guru sebagai tugas fungsional Melihat masalah hal-hal tawuran Alhamdulillah untuk di SMP Dikat Kabupaten Segal Sebenarnya ini kondusif Kami berusaha menjaganya Khususnya para kepala sekolah Dan para guru-guru Agar peka pula Tidak hanya di lingkungan sekolah Tetapi di luar jam pelajaran Anak-anak dipantau Dan sesuai dengan Himbuan dari Fores Kemarin kami mencoba Untuk membentuk Duta anti-tawuran Di sekolah masing-masing Jadi mudah-mudahan Dengan cara seperti itu Ada para duta-duta Yang ditugasi untuk Ikut juga memantau Khususnya yang di luar jam pelajaran Jadi begitu Ada duta-duta anti-tawuran Yang mengetahui langsung melaporkan Pada pihak sekolah Pihak sekolah akan Segera menindak Menindak lanjuti Karena ini memang Harus segera diatasi Dan mudah-mudahan Dari kejadian-kejadian Di luar sana Atau di Tingkat yang lebih tinggi Mungkin terjadinya SMP tidak Terpengaruh dan tetap Konlusif Selain dari Duta anti-tawuran Ya banyak hal yang Kami kembangkan Untuk menjaganya Dan Antara nya tadi Ada sosialisasi-sosialisasi Di tingkat sekolah Menggerakkan osisnya Sampai Kemudian Anak diberi Tugas-tugas yang lebih menarik Terutama di Penguatan Pelajar profil Pancasila Banyak gelar-gelar karya Yang bisa membuat Anak Menjadi Tertarik Sebuah Program Atau sebuah produk Sehingga bisa Mengekspresikan diri Di sana Insya Allah Dengan P5 Tadi penguatan Pelajar Berprofil Pancasila Itu akan Ya Meng Redam Energi-energi Anak yang Dari pandemi Tadi ya Dari pandemi Sekarang masuk Menjadi Eforia Lalu kita Adakan program-program Gelar karya Panen karya Dan sebagainya Termasuk Untuk Menjaga Kondusivitas Anak-anak Tetap Belajar Tetapi dengan Untuk Siswa Siswa di Kabupaten Tegal Khususnya untuk SMP Pak Biar untuk menghindari Tauran antar pelajar ini Pak bagaimana Pak? Untuk Himpuan kami Pada pelajar Khususnya pelajar SMP Yang namanya Pelajar Mempunyai tugas Belajar Maka Harapannya Fokus pada Tugas belajar tersebut Insya Allah Kalau sudah Fokus Dengan belajar Tadi Tidak akan Terpengaruh oleh Lingkungan Tidak Terpengaruh oleh Medsos Atau mungkin Provokasi-provokasi Dari luar Insya Allah Kami himpuan Sekali lagi Yang itu tadi Sebagai seorang pelajar Tugasnya adalah Belajar Sehingga Dengan Fokus pada Belajar Insya Allah Negatif Negatif Seki negatif Termasuk tadi Ikut tawuran Dan sebagainya Dapat Dijegah dengan Sendirinya Memang Fokus utama Kita menempatkan Siswa Sebagaimana Mestinya Karena tugas utama Mereka belajar Anak-anak Kita arahkan Untuk tekun Belajar Dan kegiatan-kegiatan Yang Di luar Pembelajaran Kami himpuan Anak-anak Seminimalisir Untuk Tidak dilakukan Dan Untuk Jam-jam Belajaran Kita fokuskan Kita tekankan Jangan sampai Ada celah Anak-anak Untuk bisa Bolos Kita keluar dari Lingkungan sekolah Karena itu juga kan Saat-saat yang rawan Ketika yang lain Sedang Sekolah Belajar Tapi ada Anak yang Jangan Lintis Wissambolos Itu juga Mulai dari Benih-benih Untuk Kenak-kenak Remaja Gitu Mas Arief Tapi sejauh ini Belum Ada laporan Dari Mungkin Sesuanya Yang Alhamdulillah Sesuanya Kita tidak Ada yang Ikuti-kutan Jangan lupa Follow Like Dan subscribe Sosial media Tribun Pantura Terima kasih